Ya sebenarnya tanpa kita sadari, kita selama ini itu memblokir kekayaan, membokir keberlimpahan. Kenapa? Ya kita fokus pada kekurangan terus selama ini. Kita bongkar aja yuk. Eh, berat nih. Akhirnya susah sih. Mungkin ini jalur ke sana seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Kang Tarto. Masih di channel yang selalu siap untuk menghibur. Untuk menghibur. Jadi ini konten hiburan bukan untuk konten berita, bukan juga konten wisata. Jadi mudah-mudahan kalian selalu terhibur, selalu bahagia, selalu sejahtera. Awet muda dan apapun yang menjadi dua-dua kali, akhirnya terkobol dalam sempurna. Gini teman-teman. Lanjutkan dengan perjalanan apa? Dikir jalan. Dikir itu ingat, ingat itu eling. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita selalu diingatkan, dielingkan. Dan berlatih untuk sadar sehingga apapun yang menjadi keinginan bisa terkobol. Gitu aja. Ya gini, yuk kesana aja yuk. Nanti kita untuk mendatangi sebuah pegunungan di sana yang kurang tahu ada apa di situ. Yang jelas kita hanya menyebrang pantai aja. Yuk. Kita sendiri sudah disambut nih. Disambut oleh suara burung yang serem tuh. Burung apa nih? Buninya kayak orang gede banget. Tuk-tuk-tuk. Ini enggak apa-apa ya? Terus kita lanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Lokalnya kayak dimana gitu ya? Udah di tengah-tengah pulau. Di tengah-tengah hutan. Wah. Perhatikan tuh. Nih. Disitu ada gedung tua. Seperti apa namanya nih? Peninggilan pada masa penjejaan Belanda. Ciri-ciri seperti ini bangunannya. Oke. Kita masuk aja yuk. Wah. Ini bagus nih buat film ini nih. Apa namanya? Buat live streaming misteri. Kalau malam-malam nih bagus nih. Kalau udah ada sinyalnya. Oke. Wih. Serem banget nih ya. Tuh. Disini. Jadi nanti ada kesana enggak ya? Tuh. Kayaknya seperti ada beberapa lantai. Oke. Kita masuk aja. yuk. Yuk. Assalamualaikum, permisi, kulonowun, kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini, kami mohon izin untuk memasukinya dan kami bertujuan hanya untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, ini serem juga nih, wah luar biasa ini, jadi ini sih kalau menurut saya ini bangunan megah ini, ini bangunan sangat megah pada zamannya, kalau zaman sekarang belum tentu bisa yang membuat seperti ini, arsiteknya luar biasa ini. Jadi dari segi tekstur bangunannya, bata-batanya dan juga ketebalan temboknya luar biasa kokoh, bila mana ini temboknya dibom pun tidak akan mempan. Nah, ini sebagai kita bisa introduksi diri dengan bangunan ini, yang pertama itu kita harus kokoh, teguh pendirian, pendirian kita tidak mudah goyah, meskipun diusik oleh orang lain, kita akan terus merasa tenang dalam pendirian kita, ya. Jadi kita jangan mudah untuk marah-marah, tidak mudah untuk gemurung, gitu. Meskipun tetangga mencacik kita, biarin kita saja. Ya, ini penggambaran daripada il ini. Yang kedua, daripada seni bangunan ini, kita bisa penggambaran saja, kita pun harus jangan memblokir kaya. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita selama ini itu memblokir kekayaan, membokir keberlimpahan. Kenapa? Ya, kita fokus pada kekurangan terus selama ini. Fokus pada kekurangan terus, kekurangan uang, kekurangan harta, dan bahkan sampai selalu memikirkan utahan. Jadi fokus pada itu tanpa kita sadari. Nah, kalau fokus itu, itu sama hanya kita meminta. Meminta kekurangan. Nah, inilah di sini, di bangunan ini. Ayo, kita dialirkan, diganti alirannya, aliran fokus itu ke keberlimpahan atau merasa cukup. Merahat sudah kaya, merahat tidak pernah kekurangan. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti akan diberikan sesuai dengan anggapan kita. Kira-kira bisa enggak? Mudah-mudahan kalian lama-lama bisa lah. Nah, karena selama ini kan kita tuh udah difokuskan untuk selalu gemurungsung, difokuskan untuk apa? Dalam kondisi kekurangan terus, gitu maksudnya. Makanya hidupnya selalu kekurangan terus. Karena apa? Kita yang meminta, ya. Kita yang tiap baru meminta itu, meminta kekurangan terus. Tanpa kita sadari, gitu loh. Oke, tadi dulu ya. Sampai dulu. Kita lihat kekeliling dulu. Sekeliling daripada bangunan-bangunan ini, mudah-mudahan bisa membuat kalian semakin bisa berimajinasi, sehingga melamanya bisa memwujud suatu bangunan yang megah buat kalian. Terutama apa? Membangun diri sendiri dulu. Membangun diri sendiri dalam arti ciptakan tentrem dalam diri kita. Itu namanya usit syukur. Syukur sama Allah bahwa kita produksi kecukupan. Seneng. Itulah syukur namanya. Bukan syukur bibir aja. Di bibirnya mengucapkan ini, tapi hatinya gemurungsung itu bukan syukur. Bentuk kecewa, ya. Kamu selalu kecewa kehidupannya, tapi tidak merasa. Oke. Lah itu pada luar-luar yang lain. Oke. Tuh, di sebelah itu ada lorong tuh. Ini. Oke, kita masuk sini aja dulu. Pelan-pelan. Yang diceritakan itu, nanti kita, sementara kita abaikan dulu, ya. Dengan cerita misteri yang apa, belum tentu kebenarannya. Ini. Ini tuh di lorong ke bawah sana ini. Tuh, panjang nanti bisa nanti belok ke sana. Yang penting, kita tes dulu dulu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini lebih supaya kelihatan horornya, saya matikan dulu dalam buahnya sebentar. Ya. Ini kayak gini. Biar terlihat suasananya. Kalau terlalu terang nanti ya. suasana horornya enggak kelihatan. Ya kan? Enggak terasa gimana. Nah, itu. Oke. Nanti ke sana tuh. Yuk. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Ini masuk ke sana. Lantai sana. Enggak tahu berapa ini. Kira-kira kalian klik sikit berani enggak? Nah, enggak ya. Kemungkinan yang namanya, iya mungkin berani. Ya kan, disini temboknya masih rapi nih. Coba kayak yang tadi tuh. Tadi kan makin ini. Apa? Lebih horror lagi. Oke. Yuk, sini. Ini kita naik turun tangga. Tangganya masih bagus nih. Baru udah zaman berapa tahun yang lalu. Pada zaman penjajahan Belanda waktu itu. Jadi udah berapa tahun tuh. Udah lama lah ya. Entah. Ada 70 bulan lebih. Ya. Alhamdulillah. Wah. Disini tuh ada ruangan lagi. Nanti ke sana. Disitu ada ruangan-ruangan ini. Ini ruangan apa sih ya? Kita cek dulu ya. Kita cek dari sini dulu. Ini banyak puing-puing berserakan. Padahal kalau dipakai masih bagus padahal. Kita dulu. Ini bekas apaan ini? Ini. Berantakan pisah. Oh. Apa namanya? Oh. Disitu caranya. Eh. Ini ruang ini tuh. Berarti. Disitu luar. Disitu tuh. Cumber aksesnya kemana. Gak tau kita. Kesana tuh. Ke apa no? Itu luar. Dia. Ventilasinya dia disini. Berarti air kesini nih. Berarti ya. Kalau hujan. Oke. Tidak apa-apa. Yang penting kita hanya terus-terusir. Sisi di belakang gedung ini. Masuk ke bagian sini nih. Kosong ya. Ya ini kosong. Cuma ada suara-suara aneh tadi sih. Apa sih? Jadi gini. Suara pantulan kita tuh suaya kayak ada beberapa kali lho. Sebentar. Kita lanjut ke sebelah sana. Lantai dasar itu. Tuh. Oke. Oke. Berarti panjang juga ini. Apanya. Harus. Banyak. Apa. Ada tiga lantai kalau lebihnya nih. Nah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ada orang kan nih. Eh. Itu orang lewat. Tuh. 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 Orang lewat. Ada orang lewat. Kita cek yuk. Tadi dulu. Masih disini ada orang lewat sih. Bayangkan aja nih. Halo. Siapa itu? Miku. Missy. Siapa tadi? Oh. Disini lebih serem lagi nih. Oh disini ternyata banyak. Banyak ruangan-ruangan kesini. Tuh. Wah. Kesana bayangkan aja dulu. Ini ada ruangan lagi. Eh. Kita dulu sebentar. Saya cek nih. Ada ruangan bawah tanah ini. Oh. Iya nih. Cuman lewat mana nih. Ada ruangan bawah tanah kesana nih. Cuma kita gak tau aksesnya. Oke. Kita dulu ya. Nanti kita cari aksesnya yang kesitu. Banyak-banyak dapet luar lagi kayaknya ini. Yuk. Yuk isi dulu yuk. Kita cari yuk. Ini sih. Ini. Banyak ruangan-ruangan disini nih. Ini cuman apa. Apa ruangan-ruangan aja sih. Sempat sekali ruangan kos-kosan gitu. Yang disini. Kita dulu nih. Kita disini. Permisi. Assalamualaikum. Ruhu apaan sih. Astagfirullahaladzim. Ya sepi. Sepi ya. Gak ada orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu. Kesepi banget ya. Nih. Ini tembak-tembak masih kokoh nih. Masih maunya masih utuh. Jenis ininya. Aciannya masih utuh. Belum ada yang ini. Cuman. Kosong. Gak ada orang hatupun. Oke. Misi. Sebentar ya. Saya cek belah sini nih. Sebentar. Wuh. Kak Andai. Ke atas lagi nih. Lagi-lagi. Beberapa ruangan. Agak ke atas lagi. Aduh. Gini. Gimana perasaan mudah. Gini nih. Sama nih. Saya juga. Agak merinding-merinding nih. Sebentar dulu. Kemana nih ya. Nah ini ruangan lagi nih. Oke. Kita teruskan saja ruangan. Dua ruangan saja. Jadi. Memang sih. Yang orang ceritakan di area sini. Tapi kita di ruangan mana. Yang katanya itu ada. Apa tuh. Suka. Aneh-aneh lah. Gak tau lah. Yuk sini yuk. Mungkin ini mungkin. Masalahnya beda nih. Aromanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tuh kan. Dengar gak? Apa tuh gak? Aneh loh. Suaranya aneh nih. Kayak orang ngaji. Tapi. Ada juga yang nangis nih. Ada yang ngaji tuh. Apa namanya. Kiro'ah. Terus lagi ada yang. Ada yang. Nangis. Terus. Dulu. Siapa itu. Assalamualaikum. Permisi. Dimana. Permisi. Tuh. Kalian denger gak? Tuh kan gak? Jadi. Kiro'ah nih. Suara orang haji nih. Tuh dulu. Apa di ruangan ini. Ntar ada ruangan sebelah. Tuh dulu nih. Bisa jadi ruangan ini. Ntar dulu nih. Supaya yuk kita denger nih. Ada ruangan. Lubang ke sini nih. 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 Berarti ruangan sebelah nih. Ruangan sebelah. Tuh dulu nih. Nih. Assalamualaikum. Siapa di sana? Wah. Aneh. Bayangkan dulu. Kita head up dulu. Kita selama ini gak sadar nih. Kita kan di tengah-tengah puluh. Di sini ada ruangan haji. Aneh kan? Setelah. Tuh dulu. Wow. Biar jadi ruangan ini dirapetin nih ya. Makanya ada akses ke sana. Cuma didapetin ke sini. Kita coba dulu dulu yuk. Tuh. Eh. Berhenti. Berhenti. Dulu. Assalamualaikum. Kita buka raya yuk. Eh. Eh. Berat nih. Eh. Eh. Akhirnya susah sih. Mungkin ini jalur ke sana. Berarti nih. Banyak banget lagi. Halo. Assalamualaikum. Eh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Eh. Missy. Punten. Assalamualaikum. Maaf. Bu. Ba. Ba. Ini laki-laki perempuan. Astaghfirullahaladzim. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Assalamualaikum. Eh. Senteraya mati lagi. Nih. Senteraya mati. Missy. Masih diem aja. Tadi dulu masih hidup gak sih? Missy. Ibu. Maaf. Bisa buka lagi nih. Takutnya orang mengetahui. Maksudnya nih. Astaghfirullahaladzim. Maaf. Ye. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Eh. Iya bu. Maaf. Ibu. Ibu. Iya bu. Maaf. Ini siapa? Peranggakan bu. Nama saya Tarto bu. Iya. Maaf bu. Iya. Maaf. Kok ibu bisa disini? Kenapa bu? Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dan ini sama kameramen Pak Mahmat. Iya. Iya. Maaf ya ke kameram. Maaf ya. Bila. Mau nijin hamin Pak Mahmat. Untuk ngambil gambar jenenan. Iya. Di foto. Maaf ya. Ibu lagi ngapain disini bu. Iya. Gimana bu? Mau minta tolong apa bu? Aduh. Tentu dulu. Oh gini bu. Cerita dulu dulu. Dulu berkami tahu. Seluk beluknya. Kenapa ibu tidak ada disini dulu. Astagfirullahaladzim. Ya terus bu. Cerita dulu bu. Biar nanti lebih paham lagi. Bagaimana awal-awalnya. Sebentar ya bu ya. Saya cerita dulu. Gini. Saya hanya meneruskan hati saya teman-teman. Belum ini masih perawan sebenarnya. Cuma kan udah. Ibaratnya perawan tua lah. Sudah ini. Tapi gini. Karena ada seseorang yang menculik. Ya tidak. Beberapa orang lah menculik ke sini. Lalu disakiti gampangnya. Di itulah ya. Terus lagi. Dimasukin ke sini. Oleh orang. Orang tak iya. Orang-orang tidak berjawab lah. Mungkin seperti perewan-perewan gitu lah. Bakulnya gini. Orang itu kenal nggak sama jenengan. Si gelap cowok itu. Oh pantesan. Berarti cowoknya senang pisang. Seorang cowok senang sama ini. Tapi sama ini ditolak gitu. Diterus terus. Akhirnya jenengan dibawa ke sini. Diculik bakulnya sama temennya. Bukan yang lain. Terus diapain ini dengan. Dihitui. Nah. Setafil mati. Berarti udah berapa lamanya di sini. Setafil mati. Duh. Bukan di gini lho. Mbak. Secara logika saja mbak. Kalau sudah seperti ini. Nggak makan tiap hari. Beberapa hari orang lain udah meninggal. Udah nggak kuat. Kok mbak masih hidup. Ini gimana? Ya kuasa Tuhan ya. Ini. Mbak selain dipadat dihituin. Diapain lagi? Apa dikepukir atau gimana? Nanti kita mau ikut pulang saya bagaimana? Alamatnya? Alamatnya mana? Alamatnya mana? Tidak. Oh. Oh. Berarti hidangan termasuknya hebat. Tertipu lah ya. Jadi sama temennya sendiri diajak ke sini. Terus diimpanin. Gampangnya ya. Oke. Oke. Apa namanya itu? Bawa itu enggak. Nanti dulu. Ya udah nanti ikut saya pulang ya mbak ya. Nanti di rumah nanti dirugiah lagi. Nanti ke apa. Besikolog. Supaya dihidup lagi. Supaya nanti traumanya hilang. Nggak apa-apa. Kita berada lagi terus. Nanti gini. Kita bisa pulang kan nih? Ya ikut pulangkan saya aja ya nanti 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 nunggu itu disitu ada perawanan ya. Nggak apa-apa nanti dia bilang. Iya iya. Nanti sampai alamatnya. Iya nggak apa-apa lah. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nanti tidak hadir dari syuting lah. Nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa tidak syuting. Iya. Katanya malu nih. Nggak mau disorting nanti. Nggak malu. Iya. Nggak apa-apa. Ya udah. Nggak ada depan ini. Ini sakit ke mbak? Sakit mbak itunya? Nggak. Apa jenangan punya ini ya? Punya pegangan apa gitu? Kakaknya ada pegangan dari orang tua. Dari mbak buyut maksudnya. Orang tua-tuanya. Jadi dari mbak buyutnya. Apa sih? Bujutnya apa sih? Apa sih? Ya udah lah. Nggak apa-apa lah. Ya udah yuk kita keluar aja yuk. Biar jalan nggak nih? Nanti dulu kakinya cek dulu kakinya. Sakit nggak? Oh nggak. Yaudah nggak apa-apa yuk. Nanti kita bopong nggak apa-apa. Eh. Maaf ya maaf ya. Ya 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 pelan-pelan dulu. Kita disimpa sendiri ya nih. Jadi sudah ada nggak disitu? Tadi nanti kita panggil aja orang-orang itu untuk bopong bareng-bareng. Ya nanti siapa ya. Yaudah ya. Yuk sekali selesai yuk. Pelan dulu. Pelan dulu. Nanti dulu nih. Ada satu lagi. Pelan dulu yuk. Pelan-pelan kakinya pelan-pelan. Iya. 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 Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita juga perjalanannya dan apa kejadian-kejadian yang di luar nalar memang harus kita lalui. Harus kita alami maksudnya biar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Yaitu apa? Tentang tadi kita melihat suatu bangunan yang megah. Bangunan dari situ itu sebagai apa ini supaya tertanam dalam pikiran bahwa hadir kita kita pun bisa. Kita pun bisa menyebutkan suatu bangunan yang megah kalau kita mau cuma selama ini kita memblokir rezeki memblokir kekayaan, keberlimpahan sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan kita yaitu Allah Subhanallah. Untuk itu mari kita mulai dari sekarang tanamkan rahas seneng tanamkan rahas bahagia itulah wujud syukur yang sebenarnya. Dan yang terakhir ketika kita bertemu dengan beliau seorang apa namanya itu yang ditanam di situ adalah korban dari orang yang kurang menyukainya. Itu saja mudah-mudahan kalian juga terhibur bagi secara dan bisa mengambil sisi pohidup yang ada. Bapak berhati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat murnum Jibar-jibur Terima kasih telah menonton!